Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai siang ini posisi saya ini di Sentra Kelajinan ini layangan ini bentuk layangan ya ini lokasinya di melundu Kabupaten Mahgilang Hai pelayangan Opo nyebutin layangan nopo iki mas lukis layangan hias lukis Oh itu yang belum ada kepala nih itu yang nih ukuran kecil iki Mas ini kurang kecil ini yang ini ukuran kecil yang itu ukuran tanggung tanggung Mas ini masangnya kebie mas ini mas masangnya coba dilihat masangnya belakangnya ini coba lihat mas belakangnya Oh itu ada kunci ada kunci aneh konek kunci aneh masangnya di cepet Hai aku kunciannya di cepet coba pinjaman sini Oh ini ini kunciannya itu disini nih ini bisa dilipat seperti ini jadi bawahnya gampang ringkas bawahnya ringkas Hai ini bentuk-bentuk depannya ini seperti ini Oh ini ini bentuknya berarti oneluruh ya Mas ini naga Sengiki Mas yang ini naga yang satunya burung Hai ini diameter panjang piroi Mas per sayap 50 Oh satu meter ini persayapnya ini 50 cm berarti ini panjang satu meter terus ada buntu T ini dijamin bisa terbang ya Mas ya Insyaallah bisa terbang ini naga yang satunya ini burung ini burung ada setelan tali gojini ini Mas tolong Mas digelar oh digelar itu belakangnya ujiannya seperti itu sama aja berarti cuma bentuk cuma beda kepalanya aja ini beda ini beda kepala kalau yang ini burung sebenarnya ada banyak model tapi request pesen Oh bisa pesen modelnya buai Mas ada cempluk 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 yopo hehehe burung hantu Oh ini burung Garuda yang paling laris di pasaran ini ini yang ukuran kecil diameter satu meter Hai yang ini yang ukuran besar loh ini belum dipasang kepala ini Hai belum dipasang kepala ini sentra kerajinan layangan hias ini lokasinya di Belundo Kabupaten dan magelang nanti nomor HP-nya saya tulis di deskripsi di bawah video ini Hai ini jualan ini grosiran ya Mas ya berarti di sini Mas ya nggak bisa ecar ya Hai ini kalau harga eceran ini ya lo yang kecil itu berapa Mas 35.000 kalau eceran eceran seperti ini 35.000 yang nanti kalau beli grosir harga bisa dapat diskon disini melayani grosir kalau anda pengen kulaan pengen beli partai banyak untuk layangan hias seperti ini nanti anda hubungi saja nomor HP yang ada di deskripsi di bawah video ini ini banyak ini di daerah Belundo itu biasanya kiri-kanan di jalan-jalan itu banyak yang ngecer menjual layangan seperti ini Hai biasanya penawaran yang kecil itu sekitar 50-an yang kecil tapi bisa nego pasaran ya 35 ribuan pasarannya kalau yang besar sedang itu bisa nyampe 100 ribu itu di dunia warga ini 50 ribu eceran Hai harga bisa nego Hai ini bahannya kain opo Mas Karin Oh ini dari kain parasit tipis kain parasit tipis terus lukisan ini lukis tangan ini layangan lukis tangan disini Hai layangan lukis tangan ada yang bentuk naga dan bentuk burung Hai ini melukis layangannya seperti ini berarti handmade Hai enggak iso berarti tiap layangan raiso plek-plek podo raiso ya Mas Yoh jelas tidak bisa tidak bisa cuma kira-kira podongono yang penting hasil akhirnya hasil akhirnya Hai justru disini karena lukisan langsung tangan lukisan langsung tangan ini Hai nilai senengnya kan disitu Hai iku minyak-minyak apa Mas ini cat cat kayu biasa pakai cat kayu berarti kena air nggak luntur Mas kena air nggak luntur hai 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 kapasitas produksi ini piro Mas seminggu bisa berapa opo piroh perhari 50 perhari 50 layangan lukis ini berarti kalau anda mau pesan seribu layangan itu harus nunggu ya Mas ya Hai tapi menerima pesanan seribu layangan pun dilayani Hai harga nanti bisa nego sendiri nomor HPnya nanti cek di deskripsi di bawah video ini layang-layang ya sudah terkenal Mas udah kiriman biasa sampai luar Jawa ini kok Idini dari mana Mas ini Mas ini dulu memang karena keterpakasaan di masyarakat akhirnya menimbulkan kreatifitas kreatifitas membuat layang-layang bisa dikomersikan memhasilkan nilai ekonomi hai 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 berawalnya dulu dari plastik Mas ini nih badannya dari plastik buatnya bukan kain tapi Hai dari plastik terus sekarang pakai kain ya ini ya berangkat dari plastik karena pesanan banyak akhirnya kita mengembang Hai dari untuk banyak dari kain parasut parasit tipis ini berarti kainnya nggak dijahit ya Mas ya ini pakai lem pakai lem kok ya layangan ya ini bahannya pakai CT pakai cat kayu cat minyak pakai cat kayu semua di desa sini kan ada mas ada yang buat lagrangannya kayak kayunya itu hai hai eh eh apanya untuk jasa pengelimannya jasa penglimanya ada yang ahli lukisnya juga ada ini biasanya Nek rame itu musim opomas musim terang mas musim musim panas itu sepanjang jalan desa melunda itu banyak sekali yang jual pengecernya pengecernya itu yang di lokalan biasa juga diambili untuk seller-seller atau penjual-penjual dari luar kota bahkan sampai luar jawa Hai berarti yang jualan di online itu dari sini atau dari tangan kedua Mas kita juga menjual online menjual online sampai ke Kalimantan sampai ke Kirian sampai ke Sumatera itu udah rutin lah untuk penjualan itu seperti ini Mas untuk awal lukisannya itu sudah selesai itu sudah lukisnya sudah selesai masih buntut buntut sama-buntut sama kepala nih Oh ini motif-motif lukisan nagane berarti ini ya kayak badan ular ya ada badan ular ke badan ular yang ini kalau yang sebelahnya ini yang burung motif seperti ini motif-motif untuk lukisan layangan motif burung Hai seperti ini itu tadi yang digambar itu nanti tinggal menambahkan kepala itu burung berarti burung kepala dan ekornya ini berarti dipaket ke masih Mas dipaketkan dipaket kiriman ke mana lagi Mas itu ke Kalimantan luar biasa sampai lintas pulau ini kalau anda mau cari layangan seperti ini Anda bisa jualan di daerah Anda nanti pembelian grosir ini dari Imblundu Kabupaten Magelang nomor HPnya silahkan cek di deskripsi di bawah video ini terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton